Intro Bertemu dengan hantu adalah sebuah pengalaman terseram Yang mungkin sering dialami berbagai macam orang Mulai dari melihat secara langsung Atau hanya bisa merasakannya saja Nama ku lagi Pengalaman ini terjadi ketika aku pulang kerja pada malam hari Aku merupakan seorang editor di sebuah media online lokal di Sukabumi Setiap hari aku bekerja mulai dari pagi hingga malam Biasanya pekerjaanku baru selesai larut malam Kadang jam 10 bahkan sampai jam 12 Aku memang bukan asli Sukabumi Aku baru bekerja sekitar 2 bulan Aku tinggal sendirian di sebuah kontrakan di kawasan Slabintana Slabintana ini memang tidak ada di kawasan dataran tinggi Sehingga cuacanya sangat dingin ketika malam hari Terkadang kabut pun mulai bermunculan sejak tengah malam hingga sebuah menjelang Malam itu hari Sabtu Biasanya setiap malam minggu seperti ini Suasana malam hari di wilayah Sukabumi selalu ramai Namun tidak demikian ketika aku setiap malam melewati jalan itu Sebelumnya aku belum pernah merasakan pengalaman seperti ini Meskipun aku mengetahui di daerahku ini terdapat beberapa cerita mistis dan horor yang beredar di masyarakat Aku tak pernah terlalu merisaukan hal tersebut Hingga di suatu malam Waktu menunjukkan pukul 1 dini hari Aku baru saja menyesuaikan pekerjaan Suasana di kantor pun sudah mulai sepi Hanya tinggal aku dan 2 teman kerja aku yang juga ikut piket di malam hari saat itu Aku pamitan Lalu pulang ke rumah Aku menyalakan sepeda motorku Saat di perjalanan Perjalanan sudah sangat sedih Kecuali mungkin di daerah pusat kota masih ramai Semakin menanjaknya jalan ke salabintana Semakin dingin ke udaranya Aku pun berpelok ke kanan Di sebuah persimpangan dekat desa menuju kontrakan Nama jalan itu kalau tidak salah Jika dong Tak ada sama sekali penerangan lampu di kawasan itu Nama warga pun tak ada Kiri dan kanan dipenuhi oleh pohon-pohon besar Saat masuk ke jalan itu Tiba-tiba Aku mendengar suara ambulan dari belakang Semakin mendekat Semakin mendekat Aku pun menyampingkan motorku Bahkan ambulan dekat lewat Ambulan tersebut terus menempel di belakangku Padahal aku sudah memberikan jalan untuk ambulan itu Akhirnya aku memberhentikan kendaraanku Lalu ambulan itu melewatiku Aku sempat melihat ke dalam kendaraan ambulan tersebut Ada sopirnya Namun di bagian belakang ambulan Ada sebuah keranda tanpa satupun yang menjaganya Ambulan tersebut lalu melaju mendahuluiku hingga jauh Jauh dan menghilang Aku baru tersadar Saat menyampingkan motor Ternyata mesinnya mati Aku pun mencoba menyalakan kembali mesin motorku Entah mengapa Motor ini tidak mau menyala Aku pun berusaha menyalakan motorku ini dengan menyelahnya Tapi tetap saja tak menyala Ah sialan Mengapa harus terjadi seperti ini Dan di tempat seperti ini Mau gimana lagi Aku pun terpaksa mendorong motorku Aku masih kepikiran tentang ambulan tadi Entah mengapa seperti ada yang janggal dengan ambulan tersebut Saat mendorong motor Angin tiba-tiba berhambus kencang Rantim pohon bergoyang Kecauan burung hantu terdengar Sialan Berluku-luku berdiri Dan aku mulai merasa cemas Aku tetap mencoba tenang Dan membaca bacaan doa Agar tidak terjadi apa-apa Aku heran Sudah berapa lama aku menurut motorku ini Padahal seharusnya Aku sudah melewati Di daerah Cikado Bini Tapi mengapa tersepanjang dan lama Hingga akhirnya Aku menemukan sebuah salon di pinggir jalan Aku memang lumayan kelelahan Aku pun bersirahat sejenak Di salon tersebut Aku melihat jam di handphone Waktu sudah menunjukkan pukul tiga dini hari Astaga Sudah selama inikah Tiba-tiba Dari arah kejauhan Aku melihat bayangan Sosok manusia Bergerak ke arahku Aku mulai merasa Was-was Perasaanku tidak enak Orang itu Mulai mendekat Semakin mendekat Tidak nampak Di depan kotaku Seorang yang enene Dengan tongkat Membawa sarung Embolan Aku pun terdiam Tak bisa berkata-kata Nenek itu mendekat Tapi tersenyum Kepadaku Aku pun Membalas senyuman nene itu Ia berkata Jam Neren calik Sahutku Manggamat Kami pun Duduk bersama Ia nampak lelah Dan membereskan Barang bawaannya Entah mengapa Aku tak berani Melalui percakapan Aku juga memikirkan Apa yang dilakukan Nenek tersebut Di malam hari Seperti ini Berjalan 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 sendirian Aku pun Akupun akhirnya Memberanikan diri Bertanya Kepada nenek itu Emak Aku pun langsung naik ke motorku Dan aku secara tidak sadar menyalakan motorku Dan tiba-tiba motorku kemarin menyala Sungguh aneh Kenapa tadi motor mogok sekarang bisa menyala? Akhirnya aku membonceng nenek tersebut Kami pun melanjutkan perjalanan Tak ada satupun percakapan antara aku dan nenek tersebut Hingga tiba di sebuah persimpangan jalan Nenek tersebut menyentuh pundakku dan berkata Atos, jadi wajang Cak, tidak tinggal mapah kadinya Aku pun mengiyahkan dan menurunkan nenek tersebut Sang nenek itu berkata Nenek itu pun pergi dan menjauh lalu hilang Aku pun masih memikirkan Apa yang sebenarnya dilakukan nenek tersebut Berjalan di malam hari Kenapa tidak melakukan perjalanan di siang hari saja? Sudahlah Mungkin itu kemauan dirinya sendiri Aku pun melanjutkan perjalanan dan tiba di kontrakan Tapi Mengapa ada ambulan tadi yang melewati ku terparkir di depan kontrakanku? Apakah ada warga di sekitar kontrakanku yang meninggal dunia? Ah, tanpa berpikir panjang Aku pun segera masuk ke kontrakan Aku pun masuk Motor sudah aku masukkan juga Aku membereskan barang-barangku Dan langsung menuju tempat tidur Bukan apa-apa Aku sudah merasa sangat kelelahan Tak terasa Aku mulai mengantuk Mataku terpejam Dan mulai larut Dalam tidurku Nafas ini berat Tidak Ini 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 kayak Ambilan ketindihan Atau Berup-berup Berup-berup kah? Aku mendengar suara ambulan Mobil ambulan tadi muncul di hadapan ku Ada apa ini? Pintu belakang ambulan itu terbuka Aku Lihat sebuah keranda penudara Aku hanya terdiam Nafasku semakin seset Keranda itu tiba-tiba terbuka Ada sebuah Ada sebuah pocong di sana Pocong penudara Aku ingin berteriak Tapi tidak bisa Badanku sulit digerakkan Nafasku Nafasku juga sangat berat Aku Berada di Kondisi antara sadar Dan tidak sadar Aku tahu ini sedang reber Aku berusaha bangun Namun tak bisa Pocong itu tepat di hadapan mataku Tidak Matanya Matanya sangat tajam Matanya melotot ke arahku Aku mencium bau tanah Kenapa mataku tak bisa aku tutup Mataku terpaksa melihat pemandangan seseram ini Apakah Apakah aku akan mati disini Tiba-tiba Aku mendengar azan subuh Apakah sudah subuh Lalu Ada seorang nenek datang menghampiriku Ternyata nenek itu yang tadi di jalan bertemu denganku Ia mengeluarkan sebuah air dalam botol Dan melemparkannya ke pocong tersebut Pocong itu terlihat kepanasan Ia kesakitan Pocong itu lalu mulai lenyap Dan hilang Nenek itu Nenek itu aku masih ingat betul Aku tertolong Saat aku ingin mengucapkan terima kasih Nenek itu melihat ke arahku Dengan senyumnya yang masih sangat aku ingat Lalu tiba-tiba Hujan kembang melatih jatuh Apa ini Cahaya putih hingga Aku pun terbangun Badanku lemas Keringat mucur Aku tak bisa berkata-kata Aku tiba-tiba menangis Halo Lagi pulang ya Ada apa wak? Nenek meninggal Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati